terus dahono api bumi tanah angini maruto kira-kira masih lama banget yaitu nanti setelah pertama pemindahan geomagnetik dengan geomagnetik itu mengabigatkan tsunami besar-besaran dunia bersunami pecahnya kutub es ya akhirnya menyebabkan nah karena di zaman besok ada pergantian nama di Indonesia menjadi Nuswantoro kan nggak mungkin tuh persatuan Nuswantoro kan waku jadi Nuswantoro itu besok mewakili dari segala bangsa jadi sudah tidak menyimbolkan satu bangsa tapi Nusantara untuk semua karena apa yang tinggal dua persen itu ibarat kehilangan ayah dan ibu kehilangan negara oleh serangan duit pemimpin akhirnya gabung Nuswantoro itu mas jadi sudah tidak memakai hamamayu hayuning bongso kan kalau mengatakan bangsa kan berarti masih terpecah-pecah bangsa-bangsa nah itu enggak jadi satu Nuswantoro makanya persatuan hamamayu hayuning bongso itu di hilangkan nah terus yang hamamayu hayuning keluarga berarti kan keluarga meto nah itu sudah digabungkan menjadi satu di hamamayu hayuning sasomo kan itu nah akhirnya di hilangkan yang yang hamam yang sila keempat tinggal tiga persat ketuhanan yang maasa kemanusiaan yang adil dan beradab keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia tinggal itu mas tinggal tiga di arani hamamayu hayuning buwono hamamayu hayuning sasomo hamamayu hayuning diwi nah itu yang dinamakan pedoman Trisulo jadi bukan Pancasilo sekarang Pancasila kan diambil Pancasilo kalau bahasa sansekertanya karena di Indonesia kan jadi Pancasila nah besok itu kembali menjadi pedoman yang namanya Trisulo makanya di Baed Jayabaya itu diterangkan Trisulo Widu pedoman yang berpedoman adalah Trisula jadi yang sila sila ketiga dan empat dihilangkan mas karena sudah tidak bersifat persatuan bangsa tapi kita menyangkut dunia itu adalah milik kita semua orang terpecah bangsa-bangsa enggak karena apa yang dua persen kehilangan kehilangan ibarat kehilangan ibu dan bapak akhirnya gabung karun Nusantara kenapa gabung Nusantara dan Nusantara itu kebak kebak berkelimpahan harta suge kemahri pahlaw jindawi nanti jangan heran besok itu banyak orang luar negeri berdatangan ke Nusantara nah ceritanya seperti itu ini mengupas yang isi-isi Baed Jayabaya ada ada keterkaitan dari yang saya ceritakan bencana-bencana-bencana dan terjadi perubahan nama pergantian pedoman yang iya kan ketemu Baed Jayabaya tadi mas berarti kalau tadi saya dengar dari mas Inus tentang Indonesia akan menjadi Nusantara iya intinya kan mencapu dari bukan Indonesia saja kan itu dunia iya jadi kalau kita melihat itu apakah ini kalau kita klikkan dengan banyak orang yang mengatakan mas bahwa Indonesia nanti akan kembali ke kerajaan lagi iya betul iya betul tanya kan kalau kita melihat kata-kata Nusantara dan bisa itu nanti akan mencapuk seluruh dunia itu kita mas Beko zaman majapai dulu iya majapai kan bisa sampai kau jadi intinya satu untuk semua mas itu makanya bilang Nuswa Nuswa kan arti ini Nuswa antara Nuswa arti ini tempat yang diunik Antara itu berarti orang ini pinggir orang ini pojok ini yang tengah berarti intinya arti ini tuh secara filosofinya itu adalah pancer jadi pusat menurut mas tapi untuk istilah wilayah yang menjadi pusat dari dunia ini makanya diharani Nuswantara akan menjadi mercusuar dunia yang diharani Nuswantara itu kan sudah lama itu kan akhir-akhir ini kan sudah menjadi naluri di mulut manusia nyebut Nuswantara daripada Indonesia jadi kalau kita memasuki zaman itu kembali ke kerajaan iya nggak ada itulah yang namanya Ratu Raja 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 nanti itu nanti terbongkar dari apa yang dibelakan dibilang adalah yang saya payah itu itu maksudnya Mas Trisulawide itu pedoman dan itu menjadi gambaran yang jagat nanti saya ceritakan di Honocoroko ya soal ini jadi penggambaran dari sifat Tuhan itu ada tiga pencipaan, pemelihara, pelebur atau penyemurna yang memayu hayu ni bawono, yang memayu hayu ni sasomo, yang memayu hayu ni diri makanya ini yang memayu hayu ni bawono ini pencipta iya mas, sang maha pencipta, jagat, bawono hal memayu hayu ni sasomo, keadilan jika kita menemukan keadilan dari setiap manusia saling menyayangi hal memayu hayu ni sasomo pemelihara itu yang sifatnya Wisnu iya kan nah hal memayu hayu ni diri itu kan ini gini mas iya iya diri niak diri ini bagian tubuh jeningan yang paling ditutupi harga diri disini kan harga diri yang paling kita tutupi adalah di kelamin kita itu artinya Brahma Wisnu Siwa cipta rasa jiwa cipto roso dan karso karso itu kan simbolan itu tadi hal memayu hayu ni bawono hal memayu hayu ni sasomo hal memayu hayu ni diri itu kuncinya disitu mas itu yang diartikan Trisulawedo itu itu nah peduk ini yang jadi pedoman di peradaban besok nanti jadi sudah tidak menggunakan Pancasila saya tidak menjat Pancasila saya menceritakan bakal lebih ini pasti terjadi nah itu pasti ini ini kan sudah diceritakan di baikkan saya mengolah dari apa yang dikatakan leluhur dan saya teropong dari panca apa indera ketujuh tadi terus saya sesuaikan dengan teka-teki yang logika gunanya otak kan digunakan mikir nalar mikir rasional jadi orang orang mikir misalnya leluhur kayak petunjuknya ini mau ditompong secara irasional tapi tidak bisa merasionalkan kan gitu makanya ya itu tadi pertama akan berganti dengan namanya itu tadi kedua pedoman nah ketiga nanti bendera juga ganti mas dirubat juga mas iya jadi kan selama ini jadi di Indonesia pernah mengalami kemakmuran ya mas pernah mengalami kemakmuran selama negeri Indonesia ini selama Mataram kesini dan berdirinya Indonesia di Indonesia pernah mengalami kemakmuran ya kalau raya kecil sampai sekarang ya belum mas gak belum kadang-kadang ya mas ini misalkan ini sebuah kain ya barat ini sebuah kain ya kain ini di bikin bendera oleh suatu negara kain ini menjadi sakral ya 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 kan bendera itu akhirnya jadi sakral karena menjadi suatu keyakinan banyak orang gara-gara jadi keyakinan jadi keyakinan banyak orang jadi sakral hanya sebuah lambang nah bendera ini Indonesia kan merah dan putih ya kan ya kan saya tadi ngerti apa banyu putih banyu putih banyu abang banyu putih banyu putih yang jauh wantah manjing yang pangkau nane ibu abang ya seperti bendera Indonesia yang dipangkau yang tidak abangnya apa putih abang itu itu sungsang makanya kenapa alasan seperti itu dari secara naluri alam itu sangat berpengaruh mas kuduni putih ini abang ini hal yang tidak disadari selama ini itu kadang-kadang itu hanya lambang negara ya seharusnya merahnya di bawah makanya Polandia itu bener Polandia makmur negara dia walaupun hanya sebuah warna dan kain itu pengaruh mas karena menjadi lambang hanya sebatas KMJ kan jadi suatu banyak keyakinan orang itu menjadi sakral nah ini mas kalau misalkan ini kan benderanya kan merampi kalau nanti sudah zaman kembali ke kerajaan itu itu nanti benderanya isinya adalah yang saya ceritakan awal tadi isinya bumi ini enak kehidupan ini mergulai enak apa mas hasto bruto enak enak jaga turit ini karena ini menyangkut dunia mas hasto bruto hasto ini kenapa? kartiko, condro, surya ya kan? maruto dahono bumi hirto ebayu angkoso itu dunia ini kan tercipta bumi ini ada kehidupan yang mergulai hasto bruto itu hasto lak walu bruto itu laku jadi pergerakan aktivitas dari delapan unsur alam itu akhirnya ini bumi ini enak kehidupan ini mergulai karena saling melengkapi itu mau nah bisa jadi besok negaranya itu dicantumkan dari delapan hasto itu tadi angkoso surya lintang atau kartiko condro banyu banyuki tirtan terus dahono api bumi tanah angini maruto kira-kira masih lama yaitu nanti setelah pertama pemindahan geomagnetik dengan geomagnetik itu menggigatkan tsunami besar-besaran dunia bersunami pecahnya kutub es yang akhirnya menyebabkan global kemungkinan bisa tiga tahun akhirnya banyak orang mati kelaparan tapi orang jawa beruntung karena berkelimpahan air kan gitu masih tertolong walaupun ya gak janya ya kaliran mas tapi setidaknya orang-orang banget banget mulai diharani hari separuh ya mergulai kelimpahan banyuki terus baru perubahan siklus itu mengakibatkan terjadinya virus itu apa tanya virus itu sebenarnya itu untuk penyesuaian diri dengan kondisi alam yang baru karena diri tahan bagi yang gak tahan ya kan gitu namanya yang penyaringan alam itu ini kan menyisihkan lawan menyisihkan lawan menyisihkan lawan menyisahkan yang bertahan berarti sing digulai sing bertahan gitu makanya kan bu ini sangat penting sekali kita mengolah spiritual jangan sampai salah kita memahami spiritual spiritual itu bukan sesuatu yang harus dikaitkan dengan Goeplanik dan sebagainya tapi spiritual itu tidak membangunkan potensi dalam diri kita yaitu jiwa dan roh kita itu untuk menyawidi dengan itu akhirnya ketemu yang namanya jati diri dan itu maka terima kasih